Terima kasih Di Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat terlihat bermunculan kembali Selain bekas bangunan rumah warga, tampak sejumlah ikan mati dan tanah yang retak-retak pun jelas terlihat Kini kondisi surutnya Waduk Jatigede dimanfaatkan sebagian warga untuk bercocok tanam kangkung, jagung, dan sawi Menurut warga sekitar Bendungan Sumadi, surutnya air Waduk Jatigede telah terjadi sekitar 2 bulan silam Terutama saat memasuki musim kemarau Menyusutnya air di Waduk Jatigede berdampak buruk pada pengusaha perahu dan rakit Pasalnya mereka tidak bisa beroperasi Diki Guntara, Bandung TV Pemirsa saat melepas ekspor ubi jalar ke Hongkong, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya Agar anak muda mau tinggal di desa dan menguasai digital hingga menjadi petani milenial Hal tersebut agar produk pertanian maupun peternakan di Jawa Barat bisa berkembang pesat Bisa suasembada bahkan diekspor ke banyak negara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didukung Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Melepas ekspor ubi jalar ke Hongkong selasa pagi Menurut Ridwan Kamil, perbulan ada setidaknya 30 ton ubi jalar Asal Arjasari Kabupaten Bandung yang akan diekspor ke Hongkong Ridwan Kamil berharap ekspor bisa diperluas ke berbagai negara lainnya Yang mempunyai gaya hidup dan kebutuhan ubi jalar seperti di Hongkong Ridwan Kamil mendorong agar anak muda mau tinggal di desa Karena di desa pun bisa memiliki rezeki kota asalkan menguasai digital Kalau hari ini kita mengekspor ke Hongkong maka harapan saya tolong dicari negara-negara lain yang punya gaya hidup dan kebutuhan ubi jalar seperti di Hongkong Kenapa ubi jalar ini istimewa? Karena memang di tanah tropis itu sangat cocok Kedua, tanah Kabupaten Bandung ini sangat-sangat subur Ya, salah satu tanah tersubur di dunia menurut penelitian salah satunya adalah di Jawa Barat khususnya di Cekungan Bandung Sementara itu, Direktur Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Amiruddin Pohan menyatakan Terdapat beberapa hal yang menjadi target di dunia pertanian di Indonesia Di antaranya peningkatan produksi, menjaga kehilangan produktivitas di bawah 10% Hingga ekspor produk unggulan ke luar negeri seperti ubi jalar asal Arjasari Menjaga agar losis atau kehilangan produktivitas kita itu harus di bawah 10% Jadi target losis, contoh misalnya kalau kita paling gabar Biasanya bisa hilang sampai sekian kilo Itu sudah ada teknologi, menggunakan teknologi yang tepat, varietas yang tepat dan sebagainya Agar losis itu bisa kita berganti Selain pertanian, Ridwan Kamil pun berupaya agar Jawa Barat bisa swa sembada susu sapi Melihat banyaknya impor susu ke Indonesia hingga hampir 17 triliun rupiah Untuk itu dirinya bersama Bupati Bandung mengunjungi 1000 hektare lahan di Kabupaten Bandung Yang akan divisikan menjadi peternakan susu sapi perah dan pertanian terpadu Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV